Intro 101,1 Sonora FM Bangka Masih di program redaksi Bangka Post Bicara Dan masih bersama narasumber kita Bang Alza Munzi selaku manager liputan dari koran Bangka Post Dan masih bahas mengenai teman kita di kesempatan kali ini Edisi Selasa 5 November 2019 Yaitu mengenai angkot ibu kota riwayat mukini ya Yang tadi kita bahas juga dari 600 angkot Sekarang jadi 73 angkot Jadi mungkin keberadaannya juga Jika anda ke jalan mungkin ditemui Tidak terlalu banyak seperti dulu ya Nah melihat dari situasi seperti ini Apakah Pemda sendiri sudah mengambil tindakan Atau ada kebijakan-kebijakan dari Pemda sendiri Terkait dengan angkot ini Bang Alza Dari sudut pandangnya Bang Pak Post sudah khususnya Ya dari hasil Konfirmasi kemarin Sejauh ini mereka baru mendata dengan angkot Untuk tarif pun Mereka baru akan mendata lagi Berapa tarif angkot yang Yang kekinian saat ini Nah Apa upaya Pemda Ya tentunya Kita berharap banyak Pemda Melakukan hal-hal terbosan Tapi tidak sementara-mentara Pemda yang kita minta tanggung jawab Mereka juga bisa Mengumpungkan orang Kita bikin diskusi misalnya Kita mengajak Kita urung-rembuk Angkot ini mau dikemanakan Apakah dibiarkan Hilang perlahan-lahan Atau tetap kita pertahankan Karena Dua-duanya punya Punya nilai Kalau kita Biarkan Angkot Tetap ada Tetap ada Dan tidak bisa kita Tinggalkan Begitu saja Misalnya Mengalir Dengan kondisi apa adanya Terus mereka hilang Tiba-tiba Tapi kalau Juga mau Dicadakan Penggantinya apa Karena tidak semua orang Menglag Digital Orang-orang yang Yang tidak Intinya orang-orang yang tidak Menggunakan handphone misalnya Kalau orang tua Orang-orang yang terbiasa dengan angkot Sangat putus sekali Jadi Tidak hanya itu saja Anak sekolah Di Pangkal Balam misalnya Saya lihat Di Sb4 Pangkal Pinang itu Di Di Ampuy Siang Masih banyak angkot yang 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 setia loh Menunggu Menunggu Anak pulang sekolah Angkosnya 2 ribu Ada 10 anak Lumayan Sekali jalan 20 ribu Nah ini masih bisa Kita jadi Jadi pertimbangan Bahwa angkot Masih tetap butuhkan Minimal untuk anak-anak sekolah Termasuk untuk daerah-daerah perumahan Yang saat ini sedang banyak muncul Misalnya daerah kampak Apakah nanti kira-kira Akan ada trayek baru Ini tukar reksan Nah Di Sb4 kemarin Sudah kita tanyakan Menurut mereka Tidak perlu Karena apa Karena jumlah angkot Jumlah penumpangnya sedikit Nanti kalau dibuka trayek baru Kasian sopirnya Dia jalan sendiri nanti Di perumahan Tidak ada yang naik Kan rugi di Rugi di ongkos Di operasional Jadi ada perlu banyak pertimbangan juga Untuk membuka trayek baru Sebenarnya untuk Moda transportasi sendiri Sudah semakin sedikit Tapi apakah Kebijakan tarif Untuk saat ini Dengan harga Tarif untuk sekolah Anak sekolah Rp2.000 Kemudian penumpang dewasa Rp4.000 Rp5.000 Ini apakah Sudah ideal Untuk saat ini Atau nanti bakal ada perubahan Untuk gimana Untuk mengantisipasi Persaingan Dan juga lain sebagainya Sejauh yang Sejauh yang kami ketahui Dari sopir Mereka belum Belum merasa Rugi lah Mereka masih bisa menerima Dengan Dengan Pengkos seperti itu Nah nanti apakah ke depannya Ada kenaikan Ya kita lihat Respon Sopirnya sendiri Apakah dengan Rp5.000 Itu cukup Atau Mereka merasa kurang Tapi Sejauh ini Ya baik saja Karena jauh dekat Rp5.000 Mereka tetap sama ya Sama Jangan sampai juga nanti Terjadi kenaikan Malah Memerangi animo Masyarakat juga Untuk naik angkot Bang ya Iya Jadi tentu selain itu juga Perlunya ada kebijakan Dari Pemerintah daerah sendiri Dan juga Tadi sampaikan bahwa Perlu ada kolaborasi Mungkin dengan beberapa pihak terkait Agar Angkot ini Tetap bisa kita nikmati Sampai dengan anak cuci kita nantinya ya Jangan seperti Teman kita Ponis ya Yang sekarang hanya Ngetem pada saat Sabtu Minggu Atau hari-hari tertentu Dari museum ya Dan ya Kurang lebih akan seperti itu Nanti jangan-jangan nasib Kalau seandainya Tidak dapat perhatian lagi Bang Bisa jadi Jadi Nanti kita bercerita Bercerita romantisme Bahwa Oh saya dulu Atau bapak dulu Atau ibu dulu Pernah loh Naik angkot Apa Dari pasar Apa Berdempetan Nunggu Terus Cerita tentang Anak-anak sekolah Ngejar angkot Itu hanya cerita nantinya Bisa jadi Jadi Maka saya bilang tadi Naik angkot itu Tidak sekedar Mengantar kita Dari satu tempat Ke tempat lain Bagi Orang yang pernah Naik angkot Dan terbiasa naik angkot Ada nilai-nilai lain Kalau saya Tentu Merasakan Angkot itu Sangat Berjasa sekali Tahun 2000-an Untuk SMA Pada masa kemasannya Iya Kalau nggak ada angkot Gimana lagi loh Sekolah Jalan kaki Bisa jalan kaki Misalnya 30 menit Sampai ke sekolah Tapi bergeringat Kan nggak asik kan Di sekolah bergeringat Angkot juga Maka Saya bilang tadi Angkot tidak hanya sekedar Alat transportasi Angkot adalah kenangan Dan dulu saya sempat merasakan juga Harus dua kali naik angkot ya Dari Jalan mentok SMA Sungai Selan Ke arah pelabuhan Pengal-pengal Pulang sekolah Nah Itu masih bisa kita dapatkan Tapi kalau sekarang Sepertinya Mulai agak sulit ya Karena keberadaan Di angkot Sungai Selan Sendiri Jumlahnya sudah semakin terbatas Untuk mudah selan Untuk menjangkau Daerah-daerah sekolah Yang ada di sana Juga sepertinya Perlu mendapat Pertimbangan kembali Oleh Pemblas tempat ya Jadi agar Angkot ini sendiri Tidak hilang Dan juga Mudah juga Dijangkau oleh masyarakat Dan memudahkan Mobilitas mereka sendiri ya Oke Sahabat-sahabat Kita akan sedang lagi Untuk Anda Dan kami akan hadirkan Berapa Pemblas juga lagu Untuk Anda Dan Anda Mas kami persilakan Untuk itu bergabung Di sisi terakhir Di 0812717 1011 Terima kasih Sampai jumpa di tabli Sonora Pertimbangan Terima kasih